Halo teman-teman, selamat datang kembali di FOMELA VLOG Tebak-tebak gue ada di mana? Kan masih udah tau, ya bener sekali Sekarang gue lagi ada di garasinya, Garasi Drip Jadi sekarang kita mau nge-review garasinya Tapi kayaknya gak semuanya Karena orang-orang juga udah pada tau sebenernya isi garasinya dari Garasi Drip ini Dan ini dia yang pengen gue review hari ini Sebenernya gue juga gak terlalu tau banyak tentang mobil S15 jadi-jadian ini Mendingan sekarang kita langsung tanya aja sama yang punya Yuk, sini Halo Hai Gimana, gimana? Apa kabar? Ya, Alhamdulillah baik Baik, thank you ya tadi udah dibantuin pasang coilover mobil ini Mantap Bener sekali, sebenernya gue gak baru dateng sih Jadi gue udah kelar ngerjain pemasangan coilover ini Gitu Gampang banget ternyata ya Gampang dong Iya Capek banget sih Enggak Baru juga belum maghrib Ini kan berarti yang waktu itu gue cobain di BSI kan? Iya Waktu itu warnanya putih Waktu itu warnanya putih, putih apa sih dia temanya Gundam ya? Temanya Gundam Kalau sekarang temanya merah Kenapa diganti? Kenapa merah? Karena sekarang gue ada sponsor baru Sponsor barunya itu Hero Color warna merah Dan ini juga throwback dulu mobil gue tuh warna merah Tahun 2015 sampe 2018 Iya, gue tau sih Hmm Kita balik lagi pokoknya ke merah Iya, jadi kayak jaman dulu sih Kayak jaman dulu, bener sekali Terus tadi baru-barusan dikeletekin ya? Hmm, karena kita mau pasang livery barunya besok Berarti abisnya langsung pasang livery? Abisnya langsung pasang livery Temanya apa? Temanya... Ntar liat aja Emang kenapa sih kemarin diganti coilovernya? Kan udah enak banget Kenapa diganti? Karena sekarang kita pakai coilover yang emang untuk drifting Kemarin? Kemarin itu coilover buat ya bisa dipakai jalan Bisa kayak ngedrift Berarti ini khusus buat drifting Berarti kalau dipakai jalan nggak enak? Nggak tahu Yang jelas coilover yang dikhususkan untuk drifting namanya DG5 Kalau kata orang luar sih enak banget coilovernya Berarti lu belum pernah coba pakai DG5? Belum pernah Di sini ada yang pakai DG5? Di sini dulu ada, nggak tahu sekarang Udah pakai coilover yang buat ngedrift khusus Pakai wisefab Jadi buat orang yang nggak bisa ngedrift Pakai ini tuh bisa Mau lihat wisefabnya bisa sepatah apa? Coba dong, coba dong Meski gue sebenarnya udah tahu ya Karena gue udah pernah bawa ini mobil Ehm Jadi nggak apa-apa Jadi nggak apa-apa Menurutnya untuk nyalain power steering ya Ini mobil nggak harus nyalain mesin Karena power steeringnya udah elektrik Oh iya 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 Gitu Jadi nggak perlu berisik Gila patah banget ya Ini paling patahnya 65 derajat Untuk bagian kiri dan bagian kanan Kalau bagian kanan lebih patah lagi Nah ini udah paling maksimal lah segini Sebenarnya bisa lagi sih Tapi tata-tata ngutok-ngutok Masih bisa diatur lebih lebar lagi? Bisa Masih bisa Jadi ada stoppernya Jadi 90 derajat? Enggak, nggak sampai 90 derajat juga Paling maksimal berapa? Maksimal 65 derajat Ini kayaknya belum sampai 65 Oh ini belum sampai 65 Hmm Karena mobilnya lagi diam juga sih Jadi nggak bisa patah banget Kalau punya gue tuh paling 15 derajat sih ya? Nggak tahu Nggak sih Oke, jadi untuk bagian kaki-aki selain wisefab Kita pakai DG5 And then BBK-nya kita pakai Altec Yes DG5, wisefab, sama Altec Itu rotornya berapa? Rotornya... Kayaknya 4 deh Karena kalau drifting kita nggak butuh BBK yang gede-gede banget Oh iya? Kita cuma butuh buat live food Ya juga sih Gue gede Ya itu lu over sih Gue over ya? Nggak gue pengen lebih ke tampilan aja sih Ya, it's okay kalau kayak gitu Tapi ini kan mobil kompetisi Oke oke Mobil kompetisi kalau BBK-nya terlalu gede Justru malah makin berat bagian depannya Makin berat Oke jadi nggak perlu 6 pot, 4 pot aja juga udah cukup Iya Sekali Gitu Lanjut berarti kaki-kaki udah jelas Sangat proper sekali Namanya juga buat kompetisi ya Tapi kok ini chamber-nya jadi miring banget ya? Iya, karena si coilover-nya kan baru Nah mobil ini ngatur camber-nya tuh bisa dari lower arm atau nggak dari coilover Iya Nah karena coilover-nya baru Dia nggak ada adjustable buat bagian camber Jadi setup yang sekarang jadinya kayak gini Jadi kalau mau dikecilin harus bongkar lagi dong? Harus bongkar bagian lower arm Bagian bawahnya Just why swipe yang tadi biru-biru itu kita bongkar lagi Oke oke Gitu Lanjut tuh sini kenapa di lakban? Ini kacanya pecah Oh iya? Pecah gara-gara kemarin nabrak? Enggak Bukan? Ini udah lama pecah Tapi kita belum sempet ganti kaca baru Gitu Di lakban guys? Pakai lakban hitam lagi Ini bukan lakban ini stiker hitam Lanjut body kit Body kit kapan mau ganti? Bentar lagi ya? Body kit yang mau diganti yang Oh bukannya ini Mau dibalap tetep rocket bunny Oke Tetep rocket bunny Kita pakai rocket bunny version 2 Kenapa? Karena rocket bunny tuh lebar banget Jadi untuk pakai wide strap tuh Bannya nggak keluar Bannya nggak keluar Fitment belakang pun juga jadinya bagus Bener sih Ini ada penambahan baru ya Ini? Semacam pembelah angin Aksesoris doang apa ada fungsinya? Ada fungsinya Ada fungsinya Buat angin yang dari sini Buat aerodinamis Cuman nggak pakai perhitungan sih Jadi lebih ke estetika aja Tapi lebih stylish juga sih Sporty Gue ngikutin rocket bunny version 3 nya GT86 Kurang lebih kayak gini bentuknya Custom sendiri Ini custom Berarti ini dibuat sendiri? Buat sendiri? Khusus buat ini? Khusus buat mobil ini Gak beli jadi? Gak beli jadi Ini kacanya kemana? Ini kacanya lagi ditutup? Enggak kaca ada di dalem Oh iya ada Ini frameless Mau lihat Tung nggak ada framenya Emang nggak ada kacanya? Ada kacanya di dalem Kenapa nggak dinaikin? Biar bagus aja di video Jadinya kan clean Emang sengaja buat hari ini dibuka Gue juga punya E36 Tapi pakai polikarbonat Terus sama busnya disuruh buka kacanya Tergantung Kalau di dunia drifting Ini mobil buat dunia drifting kan? Iya Kalau di dunia drifting itu Di US tuh nggak pakai kaca Iya nggak pakai kaca Kalau di Jepang harus pakai kaca Berarti regulasi negaranya Tergantung Iya regulasi negaranya Kalau di sini bebas Gue sih kalau ngedrift Kaca dibuka Iya dong biar adem Itu kan cuma sedikit doang tuh ya Kayak kotakan Anginnya kan dikit masuknya Ntar kita susah napes di dalem Lanjut Nah ini kan Punya gue juga sama-sama roket bunny Cuma bedanya gue clean Kalau dia ada nut-nutnya Di sini ini fungsional Karena kalau misalnya Lagi mau bongkar Gampang Iya sih Sebenernya itu lebih resiko sih Kalau kita nggak pakai nut Punya gue kan tuh Jadi kalau misalnya Kena tekanan dikit Dia langsung Crack Retak Tapi kalau gue sih lebih suka yang clean Daripada ada nut-nutnya Kayak Ya balik ke selera lah Ini kalau udah delivery Nutnya hilang Ini baru nabrak Iya Ini baru nabrak kemarin Itu hebat banget sih ya Siapa? Gue Bukan Yang benerinnya Baru nabrak abis itu Biasanya kosong jadi Iya Karena kebetulan yang gue tabrak itu Ini fiber Oke Jadi ini kan Kebagi dua nih Ini sasis standar Besi Bagian sini yang harusnya besi Kita jadiin fiber Kita jadiin fiber Ketika ini nabrak Kita udah punya cetakannya Jadi tinggal ganti yang baru Tinggal Nyetak doang Udah kecetak Tinggal pasang aja Karena bisa cepet Udah ada cadangannya berarti Udah ada cadangannya Ini semua bodinya ada cadangannya Udah ada cadangannya Jadi kalau misalnya nanti gue pengen Burn out disini gue nabrak Berarti udah ada cadangannya ya pak Udah ada cadangannya Jadi kemarin kenapa bisa nabrak Kemarin nabrak karena Yang harusnya narik rem tangan gue nendang kopling Gitu Jadi overshoot lah Jadi overshoot Nabrak pohon Pohonnya nyangkut di wing Ini wingnya rekat banding juga bro By the way Iya bas kita kurangin ini wing nih buat 86 Ini gak ada yang nganggur Gak ada Tapi ini custom juga sih Vi Dari dudukan bawahnya kita bikin Bagian bawahnya ada di pusher Oh dia ada di bawah sini ya Ini berarti Wingsnya lu custom sendiri? Custom sendiri Menyerupai roket bunny Menyerupai roket bunny Tapi emang pengennya dari bawah sini Apa gimana? Kan ada yang langsung ke atas Kalau roket bunny style nya rata-rata dari bawah Oh iya Karena ini langsung nyambung ke sasis Jadi downforce yang dihasilkan dari wing ini Langsung ke dorong ke sasis Kalau di bagasi kan Kena bodi dulu Which is bagian dari bagasi itu bukan langsung sasis kan Jadi ini lebih efisien Dan style nya lebih modern aja Terus luarnya ini patah gak? Enggak Ini kuat banget Yang kemarin abrak ini gak patah? Enggak gak patah sama sekali Enggak Enggak penyok? Enggak Enggak barret? Enggak Biar gak goyang-goyang Biar dia gak goyang Makanya kita bikin silang Jadi penyanggahnya Penyanggah Emang kalau misalnya dia lurus kesini kesini Cuma lebih estetik aja berarti Enggak pokoknya dia lebih kuat gini lah Lebih kuat silang Oke 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 siapa? Nih silahkan masuk interior Wih Ini pasang dulu stirnya Pasang ya? Abis gua pasang gua bawa? Boleh Cuma gak bisa di jalan raya Kenapa emang? Caper banget Wuh Balap banget ya guys Iya dong namanya juga mobil balap Tapi by the way ini pas dong sama gue Iya Iya Serius? Karena mungkin tinggi kita sama kan Panjangnya juga sama Ini posisi balap gua pokoknya kayak gini Oh iya Gua gak pengen terlalu jauh Ya kemarin tuh terlalu jauh kan Sekarang lebih pas Terus ini dalemnya Apa aja yang berubah banyak banget sih? Pasti udah kita trondolin nih Yang dashboard lamanya Ini dashboardnya juga kita udah pake punya servia Tapi ada layarnya ya? Ada layarnya Coba nyalain cut offnya Ntar layarnya nyala Ini ada layarnya Nah balap banget Ini layarnya bisa liat watak tempatu Itu kalo misalnya muncul langsung logo kita bisa gak? Bisa Bisa ya? Terus kenapa lu gak pake gitu? Karena Magar aja Oh magar aja Isi-kisi AC nya udah ditutup semua Pake bahan sweat Enggak bukan sweat ini mohon maaf Ini Alcantara Ini Alcantara Emang beda Alcantara? Enggak Lo bukan Alcantara sama sweat sama Sweat itu menyerupai Alcantara Oh gitu Kalau Alcantara itu yang originalnya Originalnya Alcantara Iya Sweatnya berarti Ini bahannya lebih awet Lebih kayak mobil balap banget jadinya Ini gak merek lu? Enggak ini jok merek Bright Untuk yang lu pake Yang sebelah itu mereknya Sparco Lo kayaknya sama Mirip Oh beda ini Beda lubangnya Sama size nya juga beda Ini size nya size Extra small Untuk badan gua Oke Dan kita udah red trim Pake branding BSI Itu Jadi ini bukan jok Punya UBSI Iya Iya menurut lu aja Ini biaya yang embo sendiri Ya kali kan Kan orang gabut gitu kan Pah mau bikin jok dong Gitu Terus kita pake harness Dari Sabel Harness Terus jangan lupa ada Apar Apar Karbon Door trim nya karbon Sama dashboard nya ini udah punya Sylvia Kenapa door trim nya gak pake Alcantara juga? Karena Lebih bagus Karbon Lebih enteng Terus kenapa kalo Samping nya karbon Kenapa ini nya gak karbon juga nih roll bar nya Menurut enteng Kan jadinya kan nyambung Kan jadinya mahal Iya Tapi kan jadinya nyambung Door trim nya karbon Roll bar nya karbon Bu Sekarang kita mau denger suara nya Wah Bagus banget suara nya ya Iya dong Karena mesin nya kita pake 2 jz Gede banget turbo nya ya pak Iya dong Wah Lu tau turbo segede ini tapi gak ngelag Karena lu udah pernah ngarasin juga Iya Gak ada rasa lag nya sama sekali Gak ada rasa lag nya sama sekali Gak pake ya Gak pake Gak pake anti lag Gak pake Tapi kita bikin exhaust system nya segalanya itu Mendukung mesin nya banget Jadi mesin nya tuh gak ada lag nya sama sekali Jadi kemarin pas gue coba Itu gas Beneran langsung naik RPM nya kan Biasanya kan dia suka lama lah Makanya gue lebih milih super charge sebenernya Gak ada delay Oke Tapi gak juga Kalo bangun nya bener Orang nya ngerti Yang bangun mobil lu Jadinya kayak gini Sekarang kan 500 hp Sebelum nya berapa emang? Sebelum nya tuh paling cuman sekitar 300an Banyak juga Kenapa kita jadi 500 hp Karena bagian internal nya juga udah diganti Udah Internal dari si jgp nya ini Udah bought up Bagian cam nya juga kita ganti Untuk mendukung boost yang lumayan tinggi Dan untuk bagian fan belta nih Kalo lu perhatiin Fan belta nya itu cuman nyamuk ke alternator Biasanya kan nyamuk ke yang lain-lain tuh Oh iya Biasanya kan banyak kan tuh Water pump Kakinya Bulet-buletannya Water pump atau engga ke power steering Iya guys ini cuman satu Ini cuman satu Karena sisanya udah elektrik Dan kalo diliat secara keseluruhan Keliatannya simpel banget kan Rapi banget Karena si radiator nya udah pindah ke belakang Tadi yang ada ke wing Jadi bagian depannya plong Legak banget Ya Hmm Ini kita juga udah ganti Di intake nya Buat mendukung 500 horsepower Berarti dari jz biasa Lu giniin nambah berapa? Ya jz biasa tuh Paling kalo di dyno on wheel nya sekitar 200an Ga kenceng banget jz standar Kalo udah ganti turbo paling jadi 300an Kalo sekarang ini 450 Jadi bedanya kurang lebih 150 HP lah Sekarang yang ku tanya Harganya lagi sih sebenernya Harga ya Oh harganya namanya berapa? Harga modifikasi dari yang jz biasa jadi seperti ini Oke Gitu guys Gue sebenernya kepo Paling di luar mesinnya 200an lah Di luar mesin 200an lah Berarti pake mesin standar jz Dimodifikasi sampe seperti ini Nambah 200 juta rupiah Itu baru mesin? Itu baru mesin dan itu belum sama mesinnya Mesinnya sekarang udah 100 jutaan Itu belum sama mesinnya Wah Jadi mau ganti 2 jz? Pusing ya Pusing ya Kemarin gue aja ditawarin jz itu pasang 2,5 Dua setengah Mahal banget Pasang sama turbo ya Dua setengah jadi gitu Udah jadi Nggak itu kemahalan sih Oh iya Mesinnya aja 100an Oh Jasa pasang paling nggak Ada 100an bukannya di Malai Nggak di sini juga ada Mereka ada yang jual ke gua kok Oke guys Jadi abis ini karena Sekarang juga udah kemaleman kegelapan Nah Gue pengen nyobain mobil ini di Karawaci Misalnya tadi gue yang pasang coil overnya Gitu guys Jadi gue pengen nyobain settingan kaki-kaki gue Nggak boleh Bener Nggak boleh Nggak Salaman dulu Tapi jangan ditabrak ya Minggu depan Jangan ditabrak Kan kalo ditabrak tadi udah ada catakan fibernya Iya bukan berarti Kalo udah ada harus ditabrak dong Nggak dong Nggak dong gue Mainannya mah Pelan Iya kan Oke guys Jadi sekian dulu nge-review mobil balap S15 Jadi-jadian ini Ntar dulu kenapa jadi-jadian sih Karena ini bukan S15 Ini apa S14 Ini 180SX 180SX Atau S13 S13 Itu bukannya pop-up Versi Pop-up Nah tapi pop-upnya kita ganti ke Sylvia S15 Makanya namanya Sylvia jadi-jadian Iya Kenapa diganti pop-upnya Karena gue lebih suka yang kayak gini modern Kan lu udah punya Ya biar samaan Hei Yang penting keren Orang gue aja nyari banget Sylvia pop-up Ya selera Dan ini malah dirubah jadi yang nggak pop-up Selera anak 2000an tuh nggak suka yang pop-up Mohon maaf Oke beda sama anak 90an ya Iya beda Oke jadi terima kasih ya Makasih udah boleh nge-review mobilnya Tapi gue pertama yang nge-review ya Ini nggak pernah gue review sama sekali Oh iya Dan orang lain juga belum pernah Makasih ya Jadi gue dong yang udah pernah nge-review mobil Pak Lapnya Zikel Nah thank you juga udah ngajak nge-bengkel mobil ini Bentika Lover Jadi nextnya gue bakal bawa drift di Karawaci Thank you juga buat kalian yang udah nonton video ini api abis Sekian dulu video gue Gue refi Bye bye